Kageyama menyadari bahwa dia benar-benar menyukai poli dan sudah menemukan posisi favoritnya yaitu setter. Bang gambar Kageyama dari Haikyuu atas nama Chandra. Oke kita buat bersama-sama ya di tutorial menggambar tanpa teori. Semua kalian kebingungan. Pertama-tama kita buat matanya dulu ya teman-teman seperti ini. Ini garis 2 seperti biasa kita buat matanya terlebih dahulu ya. Nah ini untuk bagian bawahnya seperti ini teman-teman. Lalu kemudian kita buat bola matanya seperti ini. Kemudian kita arsir tipis ya teman-teman jangan terlalu tebal. Lalu kemudian kita bikin pupil matanya seperti ini. Lalu kemudian kita hapus sedikit saja biar matanya kelihatan agak hidup. Lalu kemudian kita bikin alisnya seperti ini. Nah agak seperti stang air-raking. Nah ini untuk bagian hidungnya seperti ini teman-teman. Nah ini untuk bagian mulutnya seperti ini. Nah ini untuk bagian dagunya kita kasih tanda saja teman-teman. Nah disini kira-kira saja. Lalu kemudian kita tarik garis untuk bagian pipinya teman-teman. Seperti ini agak runcing ya bagian dagu sama pipinya. Lalu kemudian kita buat bagian rambutnya. Yang kata kalian susah bikin rambutnya. Saya kira ini agak mudah ya teman-teman. Tinggal kalian jangan berkedip saja jika kalian nonton video dari saya. Usahakan jangan berkedip ya. Nah ini untuk bagian rambut bagian kirinya poninya teman-teman seperti ini. Nah setelah itu kita buat telinganya teman-teman seperti ini. Nah kita kasih detail telinganya teman-teman seperti ini. Lalu kemudian kita tarik karis langkung untuk bagian rambut atasnya seperti ini. Jangan lupa yang satunya lagi. Nah kasih detail sedikit bagian rambutnya teman-teman seperti ini saja. Nanti kita akan warnai lah ke hitam putih seperti biasa. Lalu kemudian kita buat bagian lehernya teman-teman seperti ini. Nah ini untuk bagian kerah jersinya teman-teman. Seperti ini. Jangan pernah terburu-buru jika kalian sedang menggambar ya teman-teman. Nanti hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Nah seperti ini. Aduh agak nyengsong sedikit gak apa-apalah. Nah ini untuk detail bagian kerah jersinya teman-teman. Seperti ini. Kita buat yang simple aja ya. Biar kalian dapat menirunya dengan mudah ya teman-teman. Ini untuk bagian undaknya. Ini detail jersinya teman-teman. Segini aja. Nah tinggal arsir saja. Sengaja saya percepat. Biar durasinya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Kalian lah bisa lah. Cuma dikasih warna hitam putih seperti ini. Lebih bagus lagi kalau diwarnai ya teman-teman. Mohon maaf bila gaunnya jelek. Semoga kalian menyukainya. Dan semoga kalian dapat mencobanya di rumah dengan sangat mudah. Lakukan dengan perlahan. Jangan pernah terburu-buru. Nikmati semua prosesnya. Karena semua hal itu butuh proses teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan untuk karakter berikutnya. Komen di bawah ya teman-teman. Goodbye. Sampai jumpa di video berikutnya.